selamat menikmati 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 amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang mana selamat menikmati 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 Melakukan Suatu akat Yang mana diantara syaratnya Adalah dia harus Sudah akil Balik Dia sudah Punya 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 akal Yang cukup Yang benar-benar Terhindar Dari penipuan Terhindar dari Pembodohan dan seterusnya Karena dalam bisnis itu Memang orang-orang harus Harus waspada Kalau nanti ternyata diserahkan kepada anak kecil Tidak bisa, anak kecil belum bisa waspada Maka bisa jadi Musako ini nanti diupai permen Diupai apa, jadi tidak jelas Seperti itu Kemudian juga Kalau ternyata tidak akil Tidak berakal Itu juga gampang dibodohin Bisa juga karena Mohon maaf idiot gitu ya Karena idiot yang dia tidak bisa Apa namanya Berpikir normal Kayak orang-orang normal Bisa juga Karena gila Karena Apa namanya Dia tidak memiliki akal yang sempurna Maka Tidak bisa dalam akat berbisnis Nanti ada musako Sudah upahnya Satu buah gitu Misalkan Satu buah Atau Tiga buah Atau Satu kilo Yang mana tidak Tidak tersemakah Harus Harus Kemudian Apa namanya Keduanya Benar-benar Tidak terpaksa Tidak bisa Orang bekerja Dipaksa Atau yang punya Kebun Dipaksa oleh Bekerjanya Pokoknya ini Yang ngurus saya Sudah Bapak Duduk saja Kalau yang ngurus Orang lain Nanti kebunnya Saya bakar Terpaksa Maka Tidak sah Baik Pada hari ini Kita akan baca Surutu amalil musakoh Apa pekerjaan musakoh Yang mana Dari pekerjaan tersebut Sang pekerja Atau amil Itu berhak Mendapatkan Upah Apa pekerjaannya Syaratnya apa Pertama Syaratnya ada Allah yashrita Alal akhidi Malaysa alaihi Tidak mensyaratkan Sesuatu Yang tidak Wajib Dia kerjakan Nah ini juga Sesuatu yang Tidak wajib Dia kerjakan Itu apa Sesuatu yang tidak Wajib Bekerjakan Musakoh itu Pekerjaan yang Harus Dikerjakan Adalah Merawat Pohon Sampai berbuah Baik Pengairannya Atau Kalau nanti Disitu Perlu Untuk Dikawinkan Dikawinkan Karena Pohon kuruma Itu tidak Seperti Pohon Mangga Yang mereka Kena angin Kawin sendiri Artinya Bunga-bunganya Terkena angin Atau ada Lalat Atau ada Kumbang Atau ada Tawon Itu ketika Hingga di Bunga-bunganya Akan Mengawinkan Sendiri Atau kena angin Mengawinkan Sendiri Tapi Tapi kalau Pohon kuruma Ini Dikawinkan Seperti Salak Mungkin yang Punya kebun Salak Tau lah Dikawinkan Termasuk juga Di Apa namanya Dibersihkan Dari Tanaman Pengganggu Kan ada Tanaman-tanaman Yang mengganggu Pertumbuhan Perkembangan Terusnya Kalau Pohon Anggur Itu Bagaimana Ranting-rantingnya Itu yang tidak perlu Dipotong Ini Daun-daunnya Jadi benar-benar Perawatannya itu Khusus Maka Hal-hal yang berkaitan Dengan perawatan Pohon tersebut Sampai berbuah Pengairan Dan lain-lain Maka itu Adalah harus Dilakukan oleh amil Akan tetapi Di luar itu Maka tidak ada Kaitannya dengan amil Misalnya Misalnya adalah Membangun Pagar Liling Membangun pagar Itu urusannya Pemilik kebun Misalkan Dia Pekerja di dalam Kebun tersebut Musakoh Tiba-tiba Apa namanya Disuruh Oleh pemilik kebun Ya ini Sekalian Bangunkan tembok Tapi Ketika dia bangun tembok Tidak dikasih upah Nah beda Kalau itu akat lain lagi Misalkan Oh iya sekarang Bangunkan ini Apa namanya Pagar keliling Nanti saya kasih upah Satu meter sekian Atau saya kasih upah Sehari sekian Nah itu lain lagi Berarti itu Tidak masuk dalam Musakohnya Kalau musakohnya adalah Dia urusannya dengan Pohon-pohon Yang dia rawat Tapi kalau Ininya Bangun Bangun Pagar keliling Maka bangun Pagar keliling Itu harus Ada akat tersendiri Namanya nanti Icaroh Jadi orang tersebut Dipekerjakan Di bangun tembok Nah pekerjaan Bangun tembok Ini juga Kalau bisa tidak Mengganggu Pekerjaan dia Merawat kebun itu Kebun kurma Kebun anggur Tadi itu Jangan sampai Dia kerja Bangun Pagar Akhirnya Pekerjaan dia Merawat kurma Dan merawat Anggur Tidak berjalan Mungkin Kebun Kebun kurmanya itu Sampai Berapa Ribu hektare Misalkan Itu kan butuh Apa namanya Dikerjakan terus Atau Pohon anggurnya itu Masukoh Sangat luas sekali Sehingga Dia setiap hari Mengerjakan pekerjaan Itu saja Butuh Berbulan-bulan Misalkan Atau Misalkan Karena pekerjanya Tidak banyak Jadi setiap hari Dia bekerja Sampai sore Sampai sore Itu Dalam merawat Pohon-pohon tersebut Nah Kalau dia Membangun Ini Pagar Maka dia berarti Harus Akad khusus Ijaroh Dan nanti Kalau pekerjaan dia Terpenggali Ya tidak boleh Seperti itu Nah ini Jadi Ala yasri itu Itu kalau Terkait Apa namanya Amilnya Kalau Terkait Dengan Apa namanya Pemilik kebunnya Amil juga Atau pekerja Tidak boleh Mencaratkan kepada Pemilik kebun Hal-hal yang tidak Tidak Apa namanya Wajib dilakukan oleh Pemilik kebun Misalkan Dia dalam Musako ini Sudah perjanjian Nanti Kalau panen Misalkan 40% 60% Misalkan Atau 50% 50% Misalkan Panennya adalah 100 ton Misalkan Berarti 50 ton 50 ton Bagi dua Nah Ternyata Amil ini Mencaratkan lain lagi Kepada Malik Misalkan Saratnya Saya Tiap hari Dikasih makan Misalkan Itu Maliknya Kan gak Urusan itu Saratnya Setiap hari Saya Dikasih Uang Jajan 50 ribu Misalkan Nah Ini berarti Nanti babnya Ijaro Kalau Dia Minta Uang Jajan 50 ribu Itu Bukan Musako Lagi Apalagi Tiap hari Atau Sepuluhan Sekali Saya Minta Ini Nah Karena Pemilik kebun Itu Ya Dia Gak ada Kewajiban Apa-apa Selain Nanti Hasil Kebunnya Dibagi Dua Dengan Amil Dengan Pekerja Yang Bekerja Itu Misalkan Disyaratkan Lain-lain Atau Disyaratkan Ya Ini Saya Mau Musako Di Sini Tapi Nanti Ini Saya Minta Seperapat Dari Kebun Ini Itu Namanya Minta Upah Secara Khusus Nanti Itu Bukan Musako Lagi Itu Namanya Nanti Ijaro Kalau Ijaro Itu Adalah Yang Bekerja Nanti Dia Berhak Upah Yang Ditentukan Di Awal Upah Semacam Itu Baik Yang Kedua Syaratnya Adalah Wa'allayukoddaro Bizamanin Ma'lumin Wa'ayukoddaro Bizamanin Ma'lumin Yusmirufihis Syajaru Goliban Yang Kedua Adalah Amal Tadi Pekerjaan Tadi Harus Ditentukan Dengan Waktu Yang Mana Waktu Tersebut Adalah Memungkinkan Untuk Pohon Berbuah Kalau Dia Musako Ini Disyaratkan Dengan Waktu Yang Tidak Tertentu Mutlak Pokoknya Kerja Sampai Kapan Saja Gak Boleh Ditentukan Kerjanya Berapa Lama Kemudian Yang Kedua Kalau Ditentukan Waktu Yang Mana Kemungkinan Pohonnya Belum Berbuah Misalkan Kamu Kerja Disini Nanti Hasil Panennya Buat Kita Berdua Kerjanya Sepakan Saja Sepakan Pohon Belum Berbuah Belum Apa Namanya Belum Berbunga Juga Belum Masa Pohon Berbuah Satu Pekan Bisa Dipanen Belum Bisa Dipanen Maka Nanti Upahnya Bagaimana Kalau Ditentukan Waktu Yang Belum Bisa Berbuah Juga Gak Boleh Ditentukan Waktu Yang Tidak Tertentu Juga Gak Boleh Karena Nanti Tidak Tertentu Bisa Jadi Pohon Sudah Berbuah Dibagi Terus Masih Kerja Lagi Kerja Kedeliran Mau Berbuah Lagi Sudahlah Sampai Sini Aja Ini Tertentu Tapi Kalau Misalkan Pohon Itu Umumnya Berbuah Setahun Dua Kali Misalkan Atau Setahun Sekali Berarti Nanti Misalkan Akatnya Setahun Dari Bulan Apa Jadi Setelah Selesai Buah Dipanen Setelah Itu Nanti Butuh Perawatan Lagi Sampai Dia Berbuah Lagi Berarti Bulan Apa Biasanya Buahnya Adalah Bulan Juli Atau Bulan Muharram Buahnya Bulan Muharram Biasanya Berarti Dia Dari Misalkan Sekarang Bulan Apa Misalkan Bulan Maulid Sampai Nanti Bulan Muharram Sampai Berbuah Sampai Melewati Masa Berbuah Juga Dan Lebih Mungkin Dua Bulan Yang Jelas Itu Tertentu Waktunya Ditentukan Tetapi Waktu Itu Memungkinkan Pohon Untuk Berbuah Yang Umumnya Berbuahnya Pada Bulan Apa Atau Setahun Berapa Berapa Kali Insya Allah Kita Akan Lanjutkan Setelah Yang Satu Ini Baik Terima Kasih Ustaz Atas Pemaparan Materingin Di Sesi Pertama Kali Ini Dan Sahabatku Kita Akan Jodat Terlebih Dahulu Kita Kembali Melanjutkan Pembelajaran Kita Mengenai Bab Pastikan Anda Tetap Di Radio Inspirasi Spirit Hati Radio Inspirasi Spirit Hati Masih Dipancar Luaskan Dari Kompleks Lombaga Pengembangan Da'wah Albah Sendang Sumber Cirebon Terima Kasih Sahabatku Untuk Anda Yang Masih Bersama Kami Dan Kami Informasikan Nanti Di Sesi Selanjutnya Ada Sesi Tanya Jawab Sahabatku Anda Bisa Menyiapkan Pertanyaan Dari Sekarang Dan Mengirimkannya Melalui Lainan Whatsapp Di 081321461079 Atau Anda Juga Bisa Langsung Bertanya Kepada Lohusyad Muhammad Jauh Nanti Melalui Telepon Sahabatku Di 085284700147 Baik Di Sesi Kali Ini Kita Langsung Melanjutkan Pembelajaran Kita Bersama Lohusyad Muhammad Jauh Terima kasih Irfan Dan Juga Mereka Dengar Dimanapun Anda Berada Semoga Rahmat Allah S.W.T Senang Saya Tercerah Kepada Kita Semua Amin 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 Tadi Pembahasan Tentang Sarat Amal Amal Musakoh Pekerjaan Kegiatan Di Dalam Musakoh Musakoh Itu Pertama Tidak Tidak Boleh Mencerahkan Sesuatu Yang Tidak Harus Dilakukan Oleh Apa Nampih Yang Lain Misalkan Tadi Seorang Bekerja Itu Kan Kewajiban Dia Adalah Merawat Pemohonan Di Kebun Tersebut Sampai Berbuah Kalau Dicarahkan Yang Lain Maka Tidak Tidak Boleh Atau Mungkin Dicarahkan Yang Lain Apa Namanya Boleh Kalau Diluar Musakoh Jadi Mengerjakan Yang Lain Tapi Nanti Dia Dalam Bab Icaroh Yang Tadi Kita Sebutkan Contohnya Yang Paling Mudah Dibayangkan Adalah Membuat Ini Pakar Keliling Buat Pakar Keliling Apa Namanya Bukan Urusan Merawat Pohon Dalam Arti Menyiraminya Lakukan Tadi Perkawinan Itunya Kemudian Membersihkan Apa Namanya Membersihkan Pohon-pohon Pengganggu Atau Semang-semak Pengganggu Dan seterusnya Kalau Ternyata Amil Tersebut Disuruh Membuat Pakar Keliling Maka Harus Ada Upah Tersendiri Terpisah Dari Musakoh Ada Pun Kalau Apa Namanya Malik Pemilik Pemilik Kebun Itu Ya Dia Fungsinya Atau Tugasnya Memang Hanya Dia Pemilik Kebun Yang Yang Memberikan Pekerjaan Kepada Amil Kalau Ternyata Amil Yang menurutkan Saya akan Mengerjakan Ini saja Pekerjaan Yang lain Silahkan Pekerjaan Yang lain Silahkan Dikerjakan Oleh Malik Pemilik Kebun Maka Itu Juga Tidak Boleh Contoh Misalkan Kata Ininya Kata Pekerjanya Saya Nyiram Sajalah Ini Yang Ngawin Ngawinkan Yang Punya Kebun Saja Atau Saya Yang Bagian Ini Saja Yang Nyirami Yang Pemilik Kebun Atau Ini Saluran Irigasinya Yang Untuk Kebun Tersebut Biasanya Kalau Kebun Kurma Kebun Anggur Bagaimana Irigasi Pengairannya Nah Itu Misalkan Kata Pekerjanya Sudah Saya Yang Nyirami Tapi Ini Seluran Irigasi Ini Yang Beres Beres Misalkan Disitu Ada Semak Semak Yang Mengganggu Aliran Air Atau Ada Sumbatan Sumbatan Karena Sampah Dan seterusnya Maka Misalkan Dia Tidak Mau Bersih Bersih Itu Yang Bersih Bersih Tidak Boleh Artinya Amil Ya Pekerja Malik Ya Pemilik Kebun Yang mana Pemilik Kebun Itu Mempekerjakan Amil Itu Memang Ya Pekerjaan Merawat Pohon Itu Musako Yang Berkaitan Dengan Itu Disitu Sudah Jadi Semua Pekerjaan Yang Berkaitan Dengan Merawat Pohon Tersebut Untuk Apa Namanya Untuk Pohon Tersebut Sampai Berbuah Itu Dikerjakan Oleh Amil Nah Nanti Hasilnya Dibagi Berdua Berapa Persen Berapa Persen Semacam Itu Kemudian Wah Yukadar Bizaman Malum Tadi Sudah Disebutkan Juga Terkait Waktu Yang Ditentukan Adalah Waktu Yang Memungkinkan Pohon Tersebut Berbuah Jangan Sampai Waktu Yang Tidak Memungkinkan Pohon Tersebut Berbuah Atau Waktu Yang Tidak Tertentu Yang Terbuka Sampai Kapanpun Kamu Mau Kerja Sini Silahkan Nanti Tidak Tidak Jelas Dia Bekerja Berapa Lama Kemudian Upahnya Juga Tidak Jelas Bisa Jadi Dia Baru Dapat Satu Kali Panen Pas Mau Panen Kedua Dibubarkan Sampai Sini Saja Tidak Tidak Boleh Maka Harusnya Waktu Yang Ditentukan Itu Waktu Yang Memungkinkan Pohon Itu Berbuah Dan Ditentukan Berapa Lama Dia Bekerja Berapa Lama Tujuh Bulan Sepuluh Bulan Yang Kemungkinannya Dia Pasti Mendapatkan Bagian Bagian Dari Panen Panen Tersebut Kemudian Kalau Apa Namanya Pekerja Ini Ternyata Apa Namanya Dia Mensyaratkan Misalkan Disyaratkan Dalam Akad Musago Sampai Dua Kali Panen Dua Kali Panen Itu Pohon Panen Dalam Setahun Berapa Kali Atau Jumlah Bulannya Berapa Nah Ini Harus Ditentukan Juga Jumlah Bulannya Berapa Agar Tidak 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 Dolem Tidak Berbuat Dolem Kepada Kepada Salah Satunya Diantara Pekerja Ataupun Pemilik Pemilik Kepun Ini Baik Kemudian Sekarang Syarat Samaroh Syarat Buah Atau Hasil Panen Dari Musako Ini Syarat Buah Atau Hasil Panen Dari Musako Ini Sebelum Buah Tadi Terkait Waktu Itu Kapan Kapan Diperbolehkan Ada Akat Musako Itu Apakah Bebas Mulainya Dari Kapan Saja Dan Seterusnya Apakah Diperkirakan Amil Ini Juga Punya Andil Di Dalam Perawatan Pohon Sampai Berbuah Jangan Sampai Pohon Sudah Tinggal Nunggu Mateng Saja Berbuah Buahnya Sudah Tinggal Nunggu Mateng Saja Tinggal Bentar Lagi Mateng Kan Sudah Tidak Perlu Banyak Perawatan Kalau Pohon Kuruma Itu Perhatikan Sudah Sudah Dikawinkan Sudah Berbunga Kemudian Berbuah Kecil Sudah Disirami Tiap Hari Tinggal Nunggu Masak Saja Mateng Saja Kan Itu Sudah Tinggal Nunggu Mateng Saja Sudah Tidak Perlu Banyak Pekerjaan Mungkin Masih Perlu Penyiraman Artinya Kalau Dimulainya Setelah Itu Nanti Apakah Dia Berhak Atau Tidak Semacam Itu Itu Juga Diperhatikan Di dalam Waktu Memulai Untuk Akat Musako Nah Di dalam Buku-buku Fikir yang Lain Yang Dijabarkan Secara Luas Itu Jadi Waktunya Itu Sebelum Apa Namanya Sebelum Pohon Tersebut Mulai 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 Dikawinkan Berarti Mulai Berbunga Sekiranya Orang Yang Musako Ini Yang Amil Bekerja Dalam Musako Ini Dia Nampak Bekerja Sampai Sampai Pohon Tersebut Berbuah Artinya Dari Sebelum Berbunga Sampai Berbunga Sampai Dikawinkan Sampai Nanti Keluar Buahnya Kemudian Setelah Keluar Buahnya Nanti Sampai Apa namanya Buahnya Masak Setelah itu Sampai Panen Berarti kan Dia Ada Pekerjaannya Nih Terutama Kalau Pohon Anggur Anggur Nampak 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 Sekali Kalau Pohon Anggur Itu kan Perawatannya Ranting Dipotong Itu Ada Waktunya Kapan Dipotong Kalau Habis Panen Itu Biasa Setelah Panen Itu Nanti Dipotong Dirapikan Kemudian Dia Akan Keluar Lagi Kemudian Keluar Lagipun Itu Diatur Keluarnya Itu Satu Tangkei Berapa Ini Berapa Jalur Jadi Tidak Boleh Asal keluar Jadi Kalau Pohon Anggur Itu Ada Metodenya Ada Tekniknya Maka Sekiranya Pekerja Ini Juga Mengerjakan Hal-hal Itu Semua Sampai Pohon Ini Berbuah Ketika Berbuah Nanti Hasilnya Dibagi Dua Semacam Itu Jadi Semacam Itu Waktu Yang Ditumpukan Rata-rata Musako Itu Satu Tahun Karena Satu Tahun Itu Pasti Pohon Sudah Berbuah Kalau Kuruma Itu Biasanya Buahnya Mulai Mulai Bisa dipanai Itu Bulan 6 Bulan 7 Bulan 5 Jarang Banyakan Bulan 6 Bulan 7 Itu Sudah Mulai Banyak Penjual Kurma Basah Atau Rutop Kalau Pohon Kurma Kalau Pohon Anggur Setahun Berapa Kali Tapi Ada Aturannya Para petani Yang Tahu Kalau Kurma Memang Kita Memperhatikan Itu Semacam Itu Jadi Tidak Setahun Dua Kali Kecuali Waktu Itu Yang Setahun Dua Kali Itu Yang Ditanam Oleh Rasulullah Yang Selain Itu Pohon Kurma Standar Mereka Pada Awal Musim Panas Sudah Mulai Buah Banyak Panen Kurma Bisa Bisa Sampai Agustus Ada Yang Baru Dipanen Semacam Itu Sesuai Dengan Itu Semacam Itu Jadi Waktu Untuk Musako Ini Amal Musako Ini Juga Dientukan Dengan Waktu Baik Sekarang Terkait Dengan Buah Pertama Kaun Halil Akiden Buah Tersebut Menjadi Hak Kedua belah Pihak Antara Amil Dan Malik Buah Tersebut Menjadi Hak Keduanya Maksudnya Apa Ya Buah Yang Dihasilkan Itu Selama Belum Dibagi Yaitu Haknya Malik Dan Haknya Amil Malik Tidak Boleh Sembarangan Ngambil Amil Juga Tidak Boleh Sembarangan Ngambil Terracam Itu Jadi Itu Menjadi Milik Berdua Ada Bagiannya Tertentu Antara Mereka Berdua Nanti Ditentukan Bagiannya Dan Pembagiannya pun Tidak Boleh Dengan Ya nanti Kamu Upahnya Satu kilo Saja Dua kilo Saja Atau Malik Pemiliknya Pemiliknya Cukup Satu Kintal Saja Yang Lainnya Buat Amil Itu Tidak Bisa Harus Biljus Iyah Dengan Prosentase Berapa Persen Berapa Persen Jadi Kalau Panennya 100 Ton Misalkan 40 Persen 60 Berarti Yang 60 Persen Itu 60 Ton 40 Persen 40 Ton Siapa Yang Yang Berhak Semacam Itu Jadi Disitu Harus Dengan Prosentase Kalau Ditentukan Nanti Kamu Upahnya Serat Apa Namanya Dari 100 Ton Misalkan Kamu Upahnya Nanti 40 Ton 40 Ton Tapi Tidak Diketahui Nanti Panennya Berapa Misalkan Ternyata Panennya 60 Ton Dari 40 Ton Saya Dapatnya Berapa Dapatnya Sedikit Maka Harus Dengan Prosentase Jadi Panennya Berapapun Ya Prosentasenya Segitu Jadi Jadi Jelas Artinya Tidak Ada Yang Dirugikan Bisa Saja Yang Dirugikan Amilnya Amilnya Duh Saya Cuman 40 Ton Ternyata Panennya Adalah 200 Ton Dikit Sekali Dapatnya Gitu Nah Dari Situ Ada Yang Merasa Dirugikan Agar Tidak Dirugikan Harus Tentukan Dengan Dengan Prosentase Jadi Perapa Persen Dari Hasil Panen Insyaallah Kita lanjutkan Setelah Baik Terima kasih Pembaran Menteri Dan Kita akan Deda Terlebih Dulu Kita akan Kembali Melanjutkan Pembalajaran Kita setelah Yang berikut Ini Untuk ada Tetap Di Radio Inspirasi Spirit Hati Radio Inspirasi Spirit Hati Masih Dibantar Luaskan Dari Kompleks Lembaga Pengembangan Dakwah Hal Bahja Sendang Sumber Cerepon Baik Sahabatku Di Sisi Kini Kita Langsung Saja Untuk Melanjutkan Pembelajaran Kita Bersama Allah Ustaz Muhammad Terima kasih Yang Irfan Dan juga Bermudengar Radio Dimanapun Anda berada Semoga Rahmat Allah S.W.T Senantiasa Terjurah Kepada Kita Semua Amin Amin Ya Rahmat Alamin Melanjutkan Pembahasan Tadi Bahwa Amal Musakoh Itu Harus Ditentukan Ya Maksudnya Harus Ditentukan Waktunya Kemudian Juga Tidak Boleh Menceritakan Sesuatu Yang Tidak Wajib Dilakukan Oleh Pihak Mana Pun Kemudian Syarat Buah Yang Dihasilkan Disitu Tadi Kita Bahas Harus Menjadi Milik Kedua Belah Pihak Pekerja Dan Pemilik Kebun Kalau Disyaratkan Misalkan Nanti Hasilnya Kita Bagi Empat Empat Itu Siapa Lagi Yang Satu Misalkan Satu Bagian Untuk Pemilik Kebun Satu Bagian Untuk Bekerja Nanti Yang Satu Bagian Untuk Masjid Satu Bagian Untuk Anak Yatim Yang Dua Bagian Untuk Masjid Untuk Anak Yatim Ini Haknya Siapa Ini Harus Jelaskan Maka Dalam Musako Itu Pokoknya Yang Berhak Mendapatkan Hasil Panen Itu Berdua Itu Pemilik Dan Bekerja Nah Nanti Ada Untuk Sotako Masjid Untuk Anak Yatim Terserah Dari Masing-masing Sotako Berapa Terserah Semacam Itu Atau Nanti Kita Bagi Tiga Untuk Pemilik Satu Untuk Pekerja Satu Satunya Untuk Siapa Untuk Keponakan Keponakan Saya Misalkan Maka Tidak Boleh Kalau Ternyata Keponakan Tersebut Bukan Bagian Dari Situ Bukan Bagian Dari Pemilik Kebun Atau Bukan Bagian Dari Dari Pekerja Nah Biasanya Juga Kalau Kebunnya Luas Sekali Itu Apa Namanya Yang Bekerja Kan Banyak Nah Ini Pembagiannya Semacam Apa Ini Kalau Yang Bekerja Banyak Pembagiannya Bagaimana Maka Kalau Pengen Mudah Sebenarnya Pemilik Kebun Tinggal Pakai Akad Icaroh Saja Jadi Kalau Pekerja Itu Dikasih Upah Setiap Hari Berapa Atau Dikasih Upah Satu Bulan Berapa Itu Lebih Mudah Tapi Kalau Mau Musako Bimana Ini Pekerja Yang Banyak Itu Pekerja Sama Tidak Sama Seimbang Atau Tidak Seimbang Kemudian Prosentasenya Seperti Apa Maka Kalau Yang Pekerja Banyak Itu Ternyata Yang Sering Itu Ada Pimpinannya Pimpinannya Kemudian Para Pekerja Itu Biasanya Nuntutnya Kepada Pimpinan Pekerja Tersebut Artinya Jadi Para Pekerja Itu Di Bawah Pimpinan Satu Orang Bahkan Di Satu Perusahaan Ya Semacam Itu Maka Kalau Demikian Maka Kalau Mereka Itu Seperti Satu Orang Yang Akad Berarti Satu Orang Kemudian Yang Lain Itu Bekerja Kepada Satu Orang Ini Maka Disitu Juga Perlu Dilihat Kalau Yang Bekerja Itu Bekerja Pada Satu Orang Kemudian Dengan Akad Ijaroh Kemudian Yang Orang Ini Akad Kepada Ini Akad Musako Itu Seperti Apa Nah Ini Juga Menjadi Apa Namanya Hal-hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Akad Musako Ini Nah Musako Ini Biasanya Untuk Musako Ini Yang 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 Umum Itu Untuk Yang Perkampungan Yang Jumlahnya Tidak Terlalu Banyak Tapi Kalau Yang Perkebunan Besar Perkebunan Luas Itu Biasanya Sudah Ijaroh Jadi Upahnya Mereka Sudah Ditentukan Sekian 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 Setiap Bulan Sekian Atau Sehari Dihitung Sekian Kalau Tidak Berangkat Dua Hari Berapa Semacam Itu Lebih Lebih Mudah Kalau Pakai Tetap Pakai Musako Maka Prosentasenya Harus Jelas Antara Malik Dan Amil Itu Tetap Prosentase Antara Amil Dan Malik Itu Harus Jelas Jadi Untuk Pekerja Misalkan Ini Kebun Ini Misalkan Kebun Lumayan Lihat Terlalu Luas Dua Orang Berarti Untuk Amil Misalkan 60% Untuk Malik 40% Berarti Nanti Amil Dua orang Satu orang 30% 30% Semacam itu Sehingga Nanti Pembagian Jelas Kalau ada 100 ton Berarti Satu Amil Dapat 30 ton Berarti Totalnya Dua amil Adalah 60 ton Kemudian Malik Dapat 40 ton Semacam Jadi Itu Harus Diperhatikan Akhirnya Semacam Itu Dan Amil Dan Malik Ini Apa Namanya Harus Benar-benar Mendapatkan Bagian Yang jelas Dengan Prosentasenya Kalau misalkan Hasilnya Sedikit Ya Dapatnya Sedikit Sama-sama Dapat Sedikit Kalau hasilnya Banyak Sama-sama Dapat Banyak Sehingga Tidak Ada Yang Dirugikan Nah Memang Sekarang Ini Kalau Perkebunan Perkebunan Luas Besar Itu Menggunakan Ijaroh Nah Tadi Juga Kalau Ternyata Akat Antara Amil Dan Malik Itu Akatnya Tidak Dengan Persentase Nanti Kamu Saya Kasih Sekian Ton Nanti Kamu Saya Kasih Sekian Apa Namanya Sekian Kuintal Sekian Sekian Kilogram Itu Jadinya Akat Ijaroh Tidak Lagi Jadi Akat Akat Musakoh Kalau Akat Ijaroh Ya Pekerjaannya Harus Ditentukan Apakah Ditenukan Dengan Waktu Atau Ditenukan Dengan Pekerjaan Yang Akan Dikerjakan Semacam Itu Kemudian Syarat Sirot Musakoh Syarat Sirot Atau Ijab Kobul Dalam Musakoh Syarat Sirot Be Ila Adami Takgit Jadi Sama Dengan Syarat 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 Jual Beli Jadi Syarat Syarat Musakoh Atau Akat Di dalam Musakoh Ijab Kobul Dalam Musakoh Itu sama Dengan Ijab Kobul Dan Akat Di dalam Jual Beli Kecuali Syarat Adamut Takgit Apa itu Syarat Adamut Takgit Yaitu Syarat Kalau dalam Jual Beli Kan Tidak Boleh Dibatasi Waktu Ya Kalau Musakoh Harus Ada Waktunya Karena Musakoh Itu Pekerjaan Kalau Jual Beli Itu Kan Perpindahan Kepemilikan Jadi Tidak Boleh Dikasih Waktu Ini Saya Jual Tapi Sebulan Saja Ya Nanti Balikin Maka Itu Bukan Jual Beli Itu Namanya Sewa Menyewa Tapi Kalau Ini Musakoh Musakoh Itu Kan Apa Namanya Bekerjakan Seseorang Maka Pekerjaan Itu Harus Dikasih Waktu Patasan Waktunya Berapa Bulan Atau Berapa Tahun Jadi Jadi Jelas Nah Insya Kananlanjutkan Setelah Yang Satu Terima kasih Ustaz Pembaran Materinya Dan Sahabatku Irfan Informasikan Lagi Untuk Anda Yang Ingin Bertanya Anda Bisa Bertanya Melalui Layanan Telepon Atau Whatsapp Dan SMS Juga Ke Ustaz Muhammad Cahuk Di 085 284 70 147 Untuk Anda Yang Ingin Bertanya Langsung Melalui Layanan Telepon Atau Di 08 132 146 1079 Kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini Radio Kuih Inspirasi Spirit Hati Masih dipancar Luas Ganderi Komplek Lembaga Pengamanda Wahal Bahja Sendang Sumber Cirebon Baik Sahabatku Di Sesi Kini Kita Memasuki Sesi Tanya Jawab Untuk Anda Yang Ingin Bertanya Langsung Kepada Al Ustaz Muhammad Cahu Melalui Lain Telepon Anda Bisa Menghubungi Di 085284700147 Atau Anda Juga Bisa Bertanya Melalui SMS Dan Whatsapp Di 081321461079 Baik Ustaz Sudah Ada Beberapa Pertanyaan Yang Masuk Bacakan Aja Pertanyaannya Ini Dari Nomor Digi Terakhir 8724 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Dari Hamba Allah Dari Blitar Jawa Timur Saya mau bertanya Untuk Dua Pertanyaan Yang pertama Apa hukumnya Berjualan Pakaian Secara Online Bila mana Dipakai Seseorang Kadang Auratnya Terbuka Sentuhnya Beli baju Di Saya Lalu Pembeli Memakai Baju Dengan Celana Pendek Apakah Uang Yang Saya Makan Haram Kemudian Untuk Pertanyaan Kedua Saya Juga Mempunyai Usaha Kecil Ayam Hias Sedangkan Penjualan Saya Juga Melalui Online Ataupun Offline Apa Boleh Menjual Anakan Ayam Hias Yang Anakan Ayam Hias Yang Masih Kecil Dan Untuk Corak Dan Warnanya Kedepannya Belum Diketahui Itu Bagaimana Halal Atau Haram Untuk Uang Yang Saya Makan Dan Sah Atau Tidak Transaksi Semacam Itu Baik Untuk Langsung Dijawab Baik Terima kasih Kang Irfan Juga Para Berdengar Radiku Dimanapun Anda Berada Semoga Rahmat Allah Selamat Selamat Kepada Kita Semua Amin Amin Terima kasih Untuk Yang Bertanya Ini Memang Begitulah Seorang Muslim Seharusnya Selalu Berusaha Untuk Mengetahui Apakah Usahanya Ini Halal Atau Haram Baik Atau Tidak Baik Dan Seterusnya Itu Menandakan Bahwa Ada Keimanan Di dalam Hatinya Yang mana Dia Takut Kalau Jualannya Ternyata Tidak Baik Semoga Yang Penjual Ini Nanti Apa Namanya Apapun Jawabannya Untuk Bisa Mengamalkannya Pertama Tentang Jualan Pakaian Memang Pakaian Itu Ada Beberapa Kategori Dan Kriteria Di Antaranya Adalah Kategorinya Menutup Aurot Kalau Kita Jualan Pakaian Yang Tidak Menutup Aurot Maka Dilihat Pakaian Apa Dulu Kalau Orang Jualan Namanya Pakaian Dalam Bukan Pakaian Luar Kan Jelas Orang Jualan Pakaian Dalam Maka Kalau Ada Orang Beli Untuk Yang Lain Itu Kan Kita Tidak Tahu Tujuannya Dia Beli Untuk Apa Seperti Orang Jualan Pisau Orang Jualan Pisau Orang Beli Pisau Dilayani Kemudian Ternyata Dia Setelah Pulang Dikunan Untuk Yang Lain Itu Bukan Urusan Kita Tetapi Disitu Kita Hanya Melihat Tanda-tandanya Saja Tanda-tandanya Saja Tanda-tanda Orang Lagi Marah-marah Mau Bunuh Orang Sedang Marah-marah Sedang Berantung Tiba-tiba Kita Jualan Pisau Di sebelahnya Pak Ini Saya Beli Pisau Itu Mungkin Kita Berlu Sepadak Semacam Itu Itu Belum Tentu Kenapa Pak Poli Pisau Harus Pakaian Menutup Aurot Kalau Itu Memang Pakaian Luar Kan Ketauhan Ada Pakaian Perempuan Pakaian Luar Itu Bentuknya Dan Model Jelas Ini Kalau Ini Dipakai Pasti Membuka Aurot Dan Itu Pakaian Luar Bukan Pakaian Dalam Maka Kita Tidak Boleh Jualan Itu Kalau Pakaian Jelas Pakaian Luar Kemudian Itu Membuka Aurot Tidak Boleh Maka Yang Kita Jual Adalah Pakaian Yang Menutup Aurot Nah Kalau Enggak Kita Kan Ini Jual Pakaian Dalam Ya Sudah Kalau Pakaian Dalam Anda Jual Katakan Kepada Pakaian Dalam Semacam Itu Kalau Ternyata Pakaian Dalam Apa Namanya Dia Pakai Untuk Di Luar Ya Kita Tidak Tahu Semacam Itu Tapi Ada Juga Yang Jelas Dipakai Di Luar Misalkan Mohon Maaf Jualan Pakaian Dalam Di Pinggir Pantai Misalkan Nah Kemudian Orang Mau Renang Mau Apa Disitu Yang Itu Jelas Membuka Aurot Maka Pakaian Renang Yang Bagus Atau Kalau Renang Di rumah Tertutup Di rumah Itu Urusan Di rumah Tidak Di Tempat Umum Di Pantai Dan Seterusnya Pertama Itu Membuka Aurot Kemudian Membuka Aurot Itu Tidak Boleh Terkait Dengan Aurot Jual Beli Pakaian Itu Yang Perlu Dipegang Kemudian Yang Berikutnya Adalah Untuk Pakaian Itu Adalah Yang Tidak Tashabuh Jadi Ada Orang Jual Beli Pakaian Laki Laki Dipakai Perempuan Perempuan Dipakai Laki Laki Maka Ini Berarti Tashabuh Nah Kecuali Kalau Yang Beli Ibu Ibu Untuk Anak Ya Lain Dia Beli Pakaian Laki Laki Untuk Anak Ini Buat Anak Atau Buat Suaminya Atau Yang Beli Laki 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 Istrinya Misalkan Kalau Tashabuh Maka Tidak Boleh Jadi Jualan Tashabuh Laki Laki Perempuan Itu Karena Menjadikan Dia Melakukan Sesuatu Yang Haram Jadi Tashabuh Ini Kalau Jualan Pakaian Perempuan Yang Beli Perempuan Atau Beli Apa Namanya Kita Menjual Pakaian Pakaian Semacam Itu Kemudian Juga Apa Namanya Kalau Pakaian Harus Suci Apa Itu Kan Nanti Urusan Yang Maka Karena Sekarang Kita Jual Pastinya Suci Tidak Najis Baik Itu Jadi Tidak Membuka Awrat Awrat Tertutup Kemudian Juga Tidak Menjual Pakaian Yang Tashabuh Semacam Itu Karena Ternyata Apa Namanya Ada Orang Ketahuan Misalkan Ini Laki-laki Kok Pakaian Perempuan Ini Mau Beli Pakaian Perempuan Saya Menjual Perempuan Maka Tidak Boleh Yang Semacam Itu Karena Itu Nanti Tashabuh Nah Kalau Kita Sudah Menjual Pakaian Yang Sesuai Pakaian Kita Ini Menutup Awrat Pakaian Kita Ini Bagus Kalau Misalkan Sweater Misalkan Itu Kan Baju Untuk Atasan Tangan Panjang Dan Rapet Itu Kan Dan Itu Memang Kita Pakai Untuk Luaran Rapet Jaket Itu Rapet Eh Ternyata Dia pakai Sweater Itu Bawahnya Pakai Celana Pendek Itu Urusannya Dia Tapi Kita Juga Tahu Ini Orang Seperti Apa Yang Beli Seperti Apa Tapi Yang Kita Jual Menutup Awrat Yang Kita Menutup Awrat Nah Akan Lebih aman Kalau Yang Kita Jual Yang Jelas Jelas Saja Kalau Pakaian Perempuan Yang Long Trace Kalau Daster Yang Pendek Gimana Daster Yang Pendek Untuk Rumahan Di Rumah Di Dalam Rumah Gitu Kan Ini Kegiatan Di Dapur Dan Seterusnya Tapi Kalau Dia Mau Keluarkan Yang Long Trace Yang Panjang Yang Tidak Membuka Membuka Awrat Itu Lebih mudah Maka Orang Jualan Pakaian Mau Online Atau Offline Itu Harus Apa Namanya Memperhatikan Ini Nah Ini Yang Bahaya Juga Orang Jualan Online Itu Adalah Model Yang Digunakannya Foto Modelnya Jadi Bajunya Dia Dipakai Model Tersebut Memang Baju Atasan Tangan Panjang Tapi Modelnya Itu Pake Celana Pendek Jadi Memang Di Style Begitulah Ini Berarti Anda Juga Waktu Promonya Promo Membuka Awrat Artinya Anda Mempromokan Baju Panjang Atas Setelanya Celana Pendek Bawah Nah Itu Itu Tidak Boleh Juga Berarti Walaupun Anda Hanya Jualan Bajunya Menutup Awrat Tapi Anda Mengiklankan Dengan Iklan Style Demikian Maka Kalau Jual Sweater Misalkan Panjang Atasan Berarti Yang Dijadikan Model Itu Atau Yang Dijadikan Iklan Itu Benar-benar Yang Pakaian Lengkap Menutup Awrat Jadi Itu Adalah Pakaian Luar Semacam Itu Maka Berarti Anda Mempromokan Baju Itu Baju Luar Yang Menutup Awrat Bukan Pasangan Dengan Celana Pendek Kalau Anda Jual Jualan Baju Panjang Jualan Baju Ini Tapi Disitu Anda Promokan Dengan Promo Model Yang Pake Celana Pendek Maka Tidak Boleh Jadi Ini Juga Banyak Ada Orang Jualan Pakaian Dalam Juga Pakaian Dalam Pake Foto Model Tidak Perlu Karena Ngapain Juga Itu Membuka Awrat Dan Kalau Anda Promokan Secara Umum Di Facebook Yang Lihat Bisa Bukan Hanya Perempuan Bahkan Perempuan Pun Tidak Boleh Melihat Awrat Orang Lain Semacam Itu Maka Tidak Perlu Semacam Itu Di Foto Model Jadi Hati Hati Jualan Online Terutama Iklannya Harus Diperhatikan Ada Saya Saya Kan Jualnya Topi Ternyata Topi Tersebut Dipake Orang Yang Membuka Awrat Semacam Itu Jadi Orang Jualan Online Berhati Hati Jangan Asal Share 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 Tidak Memperhatikan Awrat Karena Itu Anda Berpartisipasi Dalam Menyebarkan Awrat Tersebut Kemudian Jual Beli Ayam Nah Ini Jual Beli Ayam Itu Kan Sah Sah Saja Karena Ayam Bukan Binatang Yang Najis Dan Ayam Itu Kalau hidup Dijual Sah Kalau Ayam Disembleh Mati Sah Tapi Kalau Yang Bangke Itu Yang Tidak Sah Nah Tapi Kan Ini Tidak Ketahuan Ayam Ini Jantan Apa Petina Ya Ditanya Saja Jantan Apa Petina Ya Tidak Demikian Artinya Seseorang Membeli Ayam Tidak Dari Anakan Itu Sudah Memang Dia Belinya Niatnya Begitu Niat Pokoknya Saya Beli Ayam Hias Dari Anakan Nanti Saya Rawat Jadinya Betina Syukur Jadinya Jantan Syukur Kecuali Kalau Disyaratkan Ini Saya Beli Ayam Anakan Ini Jantan Petina Anda Bisa Menjawab Kan Ini Jantan Ampat Petina Tidak Tau Kalau Dari Kecil Kan Biasanya Belum Ketauan Kalau Sudah Agak Besar Dikit Itu Kelihatan Ada Jambul Itu Bahasa Jangger Ini Mahkota Itu Kalau Sudah Agak Gede Dikit Kelihatan Tapi Kalau Masih Baru Netos Itu Belum Kelihatan Maka Itu Kalau Tidak Disaratkan Namanya Jualan Kecuali kalau disyaratkan harus petina Ya anda yang harus Bingung sendiri ini nanti petina apa Jantan, petina apa jantan gak tau Seperti itu Kalau yang pembelinya gak mensyaratkan Pokoknya saya beli anak ayam ya sudah Kemudian nanti ayam ini warnanya apa Itu Seperti Orang beli Anakan burung juga seperti itu Kan banyak nih Orang jualan burung yang burung mahal-mahal itu Dijualnya dari netas langsung dijual Semacam itu Nah ini juga kalau jual Hewan, kalau yang masih anakan Dilihat apakah anakan tersebut Mandiri atau tidak Kalau tidak mandiri itu juga Bisa dirawat atau tidak, karena ada Hewan yang tidak Mandiri yang butuh susu ibunya Nah maka yang itu Selama dia masih perlu disusui ibunya Jangan dulu, kecuali Anda bisa merawat Anaknya Dengan disambung Susu Sapi, susu apa Misalkan Misalkan beli Hewan semacam itu Maka Diperhatikan juga Karena memisahkan Anak Dengan induknya Untuk hewan itu Tidak boleh Kecuali Nanti Memang Anakan itu memang sudah Mandiri Artinya sudah tidak butuh Air susu ibunya Sudah bisa Kalau ayam kan Netas langsung cari makan sendiri Ayam itu Netas langsung cari makan sendiri Memang Dia akan Berjalan di belakang induknya Karena dia kan Tidak tahu tempat-tempat yang ada Pakannya Kalau anak ayam kan dikasih pakan Walaupun tidak ada induknya Itu cukup Karena dia bukan hewan Menyusui Bukan hewan menyusui Ayam itu Jadi nanti Itu dipisahkan pun Kalau memang dia Itu kan bisa Bahkan Penetasannya pun Dipisah sudah Jadi Telur itu dipisahkan Ditetaskan di Alat Apa kayak Inkubator Jadi Angat Sehingga Telur itu kayak Di rami Dan di akana Terus Sudah tidak ada induknya Sudah Jadi Semacam itu Maka Jadi Dulu beli ayam itu Selama Anda tidak Menyaratkan Apakah ini Jantan Atau betina Apakah nanti Oh ini nanti Warnanya hijau Kalau Anda Menyaratkan warnanya hijau Ternyata keluarnya merah Ya Itu lain Maka tidak perlu Disyaratkan semacam itu Yang beli juga Sudah tahu Semacam itu Maka Anda Boleh Jualan anak ayam Dan memang Banyak orang Beli ayam itu Masih anakan Itu banyak Dan mereka juga Beli yang masih anakan Itu Sudah-sudah Sudah Faham bahwa Nanti Keluarnya apa Ya disyukuri Semacam itu Wallahu'alam Bisau Baik Terima kasih Ustaz atas Jawabannya Dan semoga bisa Mencerahkan ya Bagi Hamba Allah Yang dari Blitar Dari pertanyaan Yang disampaikan tadi Dan Ustaz Saya ini sudah berani Di penghujung acara Ini sudah Waktunya Untuk menyampaikan Kesimpulan Langsung Ditut dengan Doa keberkan Terima kasih Kang Irfan Dan juga para Pertengar Radioku Dimana pun Anda berada Kesimpulan Yang kita baca Hari ini Bahwa Akat Musakoh Adalah Akat Untuk Merawat Tanaman Atau Pohonan Yang ada Di kebun Yang diharapkan Nanti ada Buahnya Jadi maka Kalau pohonnya Tidak ada Buahnya Tidak boleh Kemudian Ada syarat-syaratnya Tertentu tadi Terutama adalah Syarat bahwa Pekerjaan Amil ini Harus jelas Apa saja Pekerjaannya Di situ Kemudian tidak boleh Membekerjakan dia Untuk Hal-hal yang tidak ada Kaitannya dengan Perkebunan itu Kalau ada Persyaratan di luar itu Maka akatnya lain Jangan Di dalam Akat Musakoh tersebut Kemudian juga Nanti Ketika Musakoh itu Pada sampai Sudah Berbuah Dan dipanen Dan di situ Di depan Sudah disyaratkan Nanti Antum dapat Berapa persen Dalam persentase Tidak boleh Ditentukan Dengan Jumlah Yang Yang sudah Fix Misalkan Kamu dapat Satu kilo Kamu dapat Dua kilo Kalau yang semacam itu Tidak lagi Musakoh Tapi itu adalah Icaroh Maka akatnya adalah Adalah Icaroh Kurang lebihnya Ini yang kita bahas Insyaallah Nanti pada Kesempatan yang akan datang Kita akan bahas Kembali Terkait musakoh ini Karena ada beberapa Bahasan yang belum selesai Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan kepada kita Semua Taufik Sehingga kita Bisa istiqomah Mengerjakan Apa yang sudah Kita ketahui Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Melimpahkan kepada kita Semua Rizki yang halal Dan Barokah Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita semua Beribadi-beribadi Yang taat Kepadanya Dengan tetap Berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan tetap Bermu'amalah Dengan mu'amalah Yang sah Dengan mu'amalah Yang sesuai dengan Syariah Islam Semoga Dengan demikian Allah Subhanahu wa ta'ala Berikan keberkahan Kepada kita semua Hingga Akhir hayat kita Meninggal dalam keadaan Husnul Khatimah Itu meninggal setelah Mujudah Kalimut Agung La ilaha illallah Muhammad Rasulullah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Ala hadihini Wa guluniyatun salih Wa ala manabi Salafun salihun Al-Fatiha 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 Baik demikian yang bisa saya sampaikan Kang Irfan dan juga berhubung Dengan berhubung Banyak kata-kata yang kurang berkenan Kami mohon maaf Yang sebesar-besarnya Dan mohon Wa billahi taufikul hidayah Wa rizual inayah Wa al-afu minkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa alaikum salam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Baik bisa terima kasih Atas ilmu yang telah disampaikan Semoga Allah memberikan Kelampuan kepada kami Semua untuk bisa Memahaminya dengan baik dan benar Dan semoga kita bisa Mengambil manfaat darinya Amin Amin Terima kasih untuk Sahabatku atas Kebersamaannya Dan radio-radio Yang sudah berilai acara ini Terima kasih juga Kami mohon maaf Atas segala kekurangannya Kami juga Moga maaf jika ada Kata-kata yang salah tahu Kata-kata yang Ada kata-kata yang Kurang berkenan Kita akhiri kebersamaan kita Dengan doa Kehidupan Madlis Subhanakallah Abihamdika Ashadu Allah Ilaha ilaha Anta Astagfiruka Wa adu ilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih telah menerima Altyazı M.K. Terima kasih.